Seorang pria bernama Adri Sagar Mata, AS, diduga hilang tenggelam pada Minggu, 31 Maret 2024. Kabit Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Brau, Novian Hidayat menjelaskan, AS hilang saat berada di Pelebuhan Semen di RT06 Kampung Bangun Bebanir, Kecamatan Sambalium, sekitar pukul 13.30 Wita. Korban, AS, ini berasal dari Jakarta, dan diinformasikan hilang saat sedang menyelam untuk memperbaiki kapal, ujarnya kepada Tribun Kaltin.co, Minggu, 31 Maret 2024. Dari informasi yang diterimanya, AS yang bekerja sebagai penyelam hendak memeriksa kapal tongkang bongkar muat yang diduga bocor sekira pukul 13 Wita. Pada saat menyelam, kondisi korban dalam kondisi sehat. Namun setelah ditunggu cukup lama oleh rekan-rekan kerjanya, AS tak kunjung muncul. Sejumlah saksi atau teman AS juga sempat menarik-narik selang dan tali yang digunakan, namun korban sudah tidak ada di air. Sampai sekarang, korban belum ditemukan, paparnya. Untuk melakukan pencarian AS, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan instansi ataupun lembaga teknis lainnya. Tim darat sudah bergerak guna melakukan cek lokasi, membuat posko serta persiapan kelengkapan lainnya. Pencarian tentu melibatkan semua pihak-pihak terkait, termasuk melibatkan warga sekitar tutupnya.